3. Bekal untuk jadi pengusaha muda 1. Pilih jenis bisnis yang sesuai dengan minatmu Terdengar klasik memang, namun usaha yang dijalankan sesuai minat terbukti lebih tekun untuk dijalankan. Ketertarikan dengan suatu hal membuat kamu akan tetap berenergi untuk mengeksplor lebih dalam tentang hal tersebut. Misalnya, kamu sangat senang dengan dunia traveling, rasanya setiap hari ingin selalu menarik koper untuk menjelajah tempat-tempat baru dan mengumpulkan informasi tentang destinasi wisata dan akomodasi terkait tempat baru tersebut. Memutuskan untuk menjalankan usaha di bidang jasa tur dan travel sangat tepat untuk minatmu. Bayangkan saja, kamu bisa membuat dan menawarkan paket liburan menarik dan hemat untuk calon kustomermu dengan penuh energi karena kamu menyukai hal tersebut. Hati senang, uang pun datang. 2. Maksimalkan fungsi social media Jangan hanya membagi cerita cintamu di social media, sudah saatnya kamu juga menyebarkan informasi tentang bisnis yang kamu rintis di social media. Saat ini, cara tercepat membuat bisnismu jadi-jadi bahan pembicaraan semua orang adalah dengan memanfaatkan social media. Buat semua orang kenal dengan produk ataupun jasa yang kamu tawarkan sehingga orang-orang akan langsung ingat produk atau jasa yang kamu tawarkan ketika mereka butuh. Selain itu, jika kamu aktif di social media maka akan banyak pula sesama pengguna social media yang akan mempromosikan bisnismu di akun mereka. 3. Pilih metode pendanaan usaha yang cocok Jika kamu sudah siap dengan bisnis yang kamu minati maka saatnya kamu membuat financial plan untuk bisnismu. Apakah akan dibiayai oleh tabunganmu, patungan dengan teman atau mendapatkan pinjaman dari keluarga terdekat? Bisnis yang berjalan lancar ke depan tentu didorong dengan pendanaan yang disusun dengan baik pula. Kamu dapat menyusun biaya apa saja yang akan dikeluarkan untuk memulai bisnismu dan sumber dananya. Tidak usah pusing dengan biaya yang sudah pasti dikeluarkan untuk memulai suatu bisnis, karena nantinya dana yang kamu keluarkan di awal tentu akan kembali beserta keuntungan kalau kamu dapat menyusun rencana keuangan dengan baik untuk bisnismu. Tidak perlu khawatir dengan sumber dana karena banyak bisnis yang dimulai dengan modal awal yang kecil. Kamu juga dapat bekerja sama atau patungan dengan teman yang minatnya sama dengan kamu selain bisa menambah semangat untuk menjalankan bisnis bersama, kamu dan temanmu juga dapat menangani pendanaan bisnis bersama. Jangan lupa, saat ini juga sedang tren pendanaan bisnis dengan crowdfunding, dan juga peer-to-peer lending yang mulai merambah Indonesia. Jadi, tunggu apalagi. Segera siapkan dirimu untuk menjadi pengusaha muda yang berpengaruh dan memberikan inspirasi bagi generasi muda lainnya. Gunakan tiga bekal di atas agar semuanya dipersiapkan secara matang dan jangan lupa untuk mempersiapkan mentalmu karena untuk memulai bisnis dibutuhkan energi agar dapat menjalankan bisnismu dengan maksimal.